Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konflik-konflik yang terjadi di Eropa. Khususnya kita akan membahas dua konflik, yaitu konflik di Kosovo dan konflik di Irlandia Utara. Kita mulai dari konflik di Kosovo. Konflik di Kosovo itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu perpercahan Yugoslavia setelah wafatnya Presiden Josep Brostito. Kosovo itu dihuni mayoritas oleh etnis Albania yang mayoritas itu Muslim. Nah, Kosovo sendiri itu awalnya merupakan daerah otonom dari Yugoslavia. Nah, kemudian pada tahun 1989, Presiden Serbia, Slobodan Milosevic, waktu itu memutuskan untuk mengakhiri otonomi Kosovo dan memasukkannya sebagai bagian dari Serbia. Nah, sejak saat itulah muncul berbagai kekerasan-kekerasan sehingga terjadi ketegangan antara etnis Albania dan etnis Serbia di Kosovo. Nah, Serbia kemudian mengirimkan pasukan untuk meredakan ketegangan. Tapi yang terjadi justru malah memicu konflik yang lebih luas lagi. Nah, pada tahun 1997, Albania membentuk Kosovo Liberation Army atau KLA yang dibentuk untuk mempertahankan diri dari serangan Serbia. Konflik yang terjadi di Kosovo itu kemudian menimbulkan keprihatinan dunia internasional. Sehingga kemudian diupayakan berbagai upaya-upaya perdamaian. Salah satunya adalah upaya perdamaian di Paris. Tapi mengalami kegagalan. Nah, kemudian NATO waktu itu tanpa rekomendasi dari PBB, melakukan intervensi dengan mengebom Serbia. Untuk memaksa pasukan Serbia keluar dari Kosovo. Nah, pengoboman yang dilakukan oleh NATO tanpa mandat PBB ini mendapat protes dari Rusia dan Cina. Tetapi, toh pengoboman itu tetap berlangsung. Nah, selama pengoboman terjadi, Serbia itu melakukan tindakan pembersihan etnis Albania. Nah, jadi waktu itu banyak sekali orang-orang Albania di Kosovo yang dibunuh, kalau yang wanita diperkosa, ataupun dianiaya. Nah, sehingga akhirnya memaksa kira-kira 600 ribu etnis Albania di Kosovo kemudian memilih untuk mengungsi. Nah, pengeboman NATO ini berakhir setelah ditandatanginnya perjanjian Kumanovo. di mana Kosovo berada di bawah penguasaan PBB, kemudian tentara Serbia bersedia untuk menarik seluruh pasukannya, jadi Serbia menarik pasukannya dari Kosovo. Dan kemudian dibentuk pasukan penjaga perdamaian di Kosovo. Nah, kemudian setelah itu Kosovo dan Serbia masih terjadi konflik. Nah, Serbia menginginkan supaya Kosovo itu tetap berada di dalam wilayah Serbia. Tapi, Kosovo menolak hingga pada tanggal 17 Februari 2008, Kosovo secara sepihak menyatakan kemerdekaannya. Nah, terkait dengan proklamasi kemerdekaan Kosovo itu, Mahkamah Internasional PBB menyatakan bahwa pernyataan kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional. Karena kan dalam salah satu pihak PBB kan setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, tetapi pemerintah Serbia menolak pernyataan kemerdekaan Kosovo tersebut. Nah, mereka menawarkan otonomi khusus yang lebih luas. Sebagai bagian dari negosiasi. Supaya Kosovo tetap bersama dengan Serbia. Nah, tetapi pemerintah Kosovo yang sudah terlanjur menyatakan kemerdekaan-nya sudah tidak tertarik lagi dengan opsi otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Serbia. Dan terus aktif mencari pengakuan kedaulatan di berbagai lembaga-lembaga internasional. Hingga saat ini, setidaknya tercatat ada 99 negara yang sudah mengakui kedaulatan Kosovo. Salah satu negara yang mengakui adalah Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia hingga saat ini masih belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Indonesia masih mendorong supaya diadakan dialog antara Serbia dan Kosovo. Sehingga nanti seperti KMB lah. Jadi, ketika Belanda mengakui Indonesia, barulah kita mau mengakui. Kera-kera seperti itu. Jadi, Indonesia mendorong supaya Serbia sama Kosovo berunding dulu deh bagaimana maunya. Oke, itu tentang konflik di Kosovo. Berikutnya, kita akan membahas tentang konflik di wilayah Irlandia Utara. Konflik di Irlandia Utara berawal ketika kaum imigran Inggris yang beragama protestan memasuki wilayah Irlandia Utara dan kemudian mendesak keberadaan penduduk asli Irlandia yang beragama Katolik. Ini peta dari Irlandia Utara dan Irlandia. Nah, setelah kedatangan kaum imigran Inggris tersebut, muncul kelompok besar di Irlandia yaitu kelompok loyalis yang berisi dari kaum imigran Inggris yang beragama protestan, dan kelompok nasionalis yang merupakan penduduk asli dari Irlandia yang beragama Katolik. Nah, kemudian pada tahun 1916 itu terjadi peristiwa Easter Rising, yaitu penglibaran bendera Irlandia dan proklamasi kemerdekaan Irlandia. Nah, akibat terjadinya peristiwa Easter Rising tersebut, 16 orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut kemudian ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Inggris. Nah, hal ini kemudian menimbulkan aksi perlawanan yang lebih luas dari rakyat Irlandia yang kemudian dimotori oleh IRA atau Tentara Pembebasan Irlandia. Kedah-kedah seperti itu. Nah, kemudian akhirnya tahun 1920 disepakati Traktat Anglo-Inggris yang menetapkan Irlandia sebagai negara merdeka walaupun masih berstatus dominion. Nanti mereka dijanjikan akan merdeka penuh sebagai republik usai perang dunia kedua. Nah, kemudian poin berikutnya adalah memasukkan wilayah Irlandia Utara atau sering disebut sebagai Ulster itu sebagai bagian dari kerajaan Inggris. Nah, kenapa seperti itu? Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam Traktat yang intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yang dilakukan sebelumnya mayoritas rakyat yang berlada di wilayah Irlandia Utara memilih tetap untuk bergabung dengan Inggris. Nah, kemudian setelah itu Irlandia itu menjadi sebuah republik Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana keadaan di Irlandia bagian Utara. Nah, di Irlandia bagian Utara setelah perjanjian tahun 1920 itu masih terjadi konflik-konflik. Nah, konflik itu memanas antara kaum loyalis yang beragama protestan dengan kaum nasionalis yang beragama kotalik. Nah, pada waktu itu di wilayah Irlandia bagian Utara kebanyakan jabatan-jabatan penting itu diduduki oleh orang-orang loyalis yang beragama protestan. Nah, polisi, kemudian parlemen, nah itu banyak yang diduduki oleh orang-orang dari loyalis. Nah, sementara orang-orang nasionalis itu sedikit sekali mendapat jatah, sehingga akhirnya pada tanggal 30 Januari 1972 itu orang-orang nasionalis yang beragama kotalik itu kemudian melakukan demonstrasi yang menuntut supaya mereka diberikan kesempatan yang sama. Nah, dalam demonstrasi yang diikuti oleh 10.000 orang tersebut, itu terjadi kerusuhan. Nah, dalam kerusuhan itu 14 orang demonstran itu tewas ditembak oleh tentara Inggris. Nah, ini ada gambar beberapa orang-orang yang tewas dalam demonstrasi di tanggal 30 Januari ini. Nah, demonstrasi kemudian dikenal sebagai peristiwa Minggu Berdarah. Nah, pas peristiwa Minggu Berdarah, kaum katolik kemudian memusuhi tentara Inggris. Kalau sebelumnya, itu kaum katolik itu masih bersikap netral karena dianggap kaum katolik akan menengahi konflik antara kaum loyalis dan kaum nasionalis. Tetapi, pasca peristiwa Bula di Sandi itu, kaum katolik menganggap bahwa tentara Inggris lebih banyak mendukung kaum loyalis. Nah, kemudian langkah berikutnya, Inggris juga menghapuskan Parlemen Irlandia Utara dan memasukkan Irlandia Utara sebagai bagian dari pemerintahan langsung di bawah Inggris di London. Nah, setelah peristiwa Beladi Sandi tadi, konflik antara kaum loyalis dan nasionalis terus berlanjut. Nah, ada beberapa peristiwa-peristiwa dan insiden-insiden. Salah satunya adalah insiden teror bom. yaitu insiden bom Dublin di wilayah Republik Irlandia terjadi bulan Mei 1974 dan insiden bom Manchester tanggal 15 Juni 1996 yang diduga dilakukan oleh kelompok IRA atau kelompok nasionalis dari Republik Irlandia. Nah, kemudian konflik baru bisa merda ketika tahun 1998 dilakukan perjanjian Belfast. Perjanjian Belfast itu dilakukan pada hari Jumat sehingga sering disebut sebagai Good Friday Agreement. Isi dari perjanjian Belfast adalah Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris kecuali mayoritas rakyatnya berubah pendirian ditandai dengan Red Room kemudian mau memisahkan diri nah itu boleh kemudian di Irlandia Utara juga akan didirikan Komisi Hak Asasi Manusia kemudian kemudian dalam penyusunan sistem pemerintahan di Irlandia Utara itu harus adil jadi 50-50 50% kaum loyalis yang beragama protestan dan 50% kaum nasionalis yang beragama katolik kemudian operasi militer Inggris di Irlandia Utara juga berakhir atau Tentara Inggris ditarik di sana nah setelah perjanjian itu secara perlahan itu konflik mulai meredah dan kemudian di tahun 2005 Ira menyatakan bahwa perjuangan senjata telah selesai dan mereka menghancurkan seluruh senjata yang dimilikinya dengan peristiwa tersebut bahwa harapan untuk sepakatan damai yang permanen bisa terjadi oke itu sekian dulu tentang konflik di Irlandia Utara kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih